Penjaga pintu tol halangi Damkar Kota Bekasi saat melintas. Viral penjaga pintu tol di Gerbang Tol Jatiwarna diduga halangi petugas Damkar Kota Bekasi saat melintas. PT Jasa Marga minta maaf. Marketing komunikasi Jasa Marga Metropolitan Panji Satria mengakui ada kesalahan dilakukan petugas customer service Gerbang Tol yang terlibat perdebatan dengan petugas Damkar yang hendak melintas. Menanggapi video yang beredar. Bersama ini Jasa Marga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kata Panji dalam keterangannya. Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023. Panji memastikan, petugas customer service yang terlibat perdebatan dengan petugas Damkar Kota Bekasi telah diberikan teguran. Untuk prosedur pelayanan dalam kondisi darurat dan kendaraan prioritas seperti Damkar, Jasa Marga memiliki aturan yang jelas. Selanjutnya, akan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada instansi terkait dengan melampirkan tangkapan CCTV dan data dukung lainnya sebagai kelengkapan administrasi pembayaran tol. Sebelumnya diberitakan, penjaga pintu tol diduga halangi petugas Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, Kota Bekasi. Dua menit debat baru boleh lewat. Peristiwa ini terjadi pada Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023. Di gerbang tol Jatiwarna, kendaraan Resiudamkar, Kota Bekasi saat itu hendak menuju titik laporan warga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!